Intro Gonjang-genjing rumah tangga Lesti Kejora dan Aris Kibilar masih menjadi perhatian publik tanah air Pasalnya, Lesti dan Aris Kibilar merupakan salah satu pasangan paling populer dan memiliki banyak penggemar Namun, kisru rumah tangga keduanya pun membuat warganet satu persatu mempreteli video-video lama kebersamaan keduanya Salah satunya adalah video saat Lesti dan Aris Kibilar bersama Ivan Gunawan bermain ke rumah pengusaha kosmetik pada tahun yang lalu Pertemuan itu didokumentasikan dalam konten yang diunggah di akun Youtube Maharani Kemala dengan dorasi video 30 menit 28 detik Dalam salah satu obrolan, Ivan Gunawan mengatakan bahwa Lesti harus membeli sesuatu dengan namanya Lu mulai dari sekarang kalau mau beli apa-apa, semua itu harus atas nama kamu Jadi kalau dia Aris Kibilar macam-macam, dia mikir kata Ivan Gunawan Jadi kalau macam-macam dia mikir, duh kalau gue macam-macam hilang nih tambah lelaki yang akrab di sapa igun itu Orang-orang di sekitar didik Lesti kayaknya udah pada tahu makanya udah pada ngasih kode semuanya salah satu netizen Semua orang di sekitar Lesti sudah mengingatkan tulis akun yang lain Seperti banyak yang udah tahu tapi ngasih tahunya lewat kode ya tulis netizen yang lain lagi Selain dari itu, seperti yang dikatakan oleh Kabit Humas Polores Jakarta Selatan AKP Norma Dewi Aris Kibilar menjalani pemeriksaan pada hari Kamis 6 Oktober 2022 yang lalu Namun Aris Kibilar mangkir dari panggilan pihak kepolisian tersebut Pemeriksaan diwakilkan oleh kuasa hukumnya Adi Erfil Manurung Menurut Erfil Manurung, kliennya tidak bisa datang karena sedang mengalami fisikis Hal itu disebabkan semenjak Lesti melaporkan ke DRT pada pihak kepolisian Aris Kibilar sering dihujat dengan pemberitaan yang menyakitkan oleh banyak netizen tanah air Atas hal itu, terpaksa pemeriksaannya diwakilkan oleh kuasa hukumnya Sebagai informasi, Lesti kejuaraan ini dikabarkan tengah berada di tanah suci untuk menunaikan ibadah umroh Keberangkatan Lesti di sana ditemani langsung oleh keluarga besarnya dan buah hatinya BBL Selain untuk beribadah, keberadaan Lesti di tanah suci untuk menerangkan diri dari masalah yang telah menimpanya saat ini Begitulah informasinya, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment dan tekan tombol loncengnya